Kita harus berjalan-jalan untuk berjalan-jalan di sini, di juvenil. Kita harus banyak-banyak untuk memperbaiki, untuk mengatakan. Pelati Argentina U17 Diego Placente, terkejut pertama kali datang ke Indonesia, dia tidak menyangka Indonesia punya stadion yang menyatu dengan alam dan masih asri dan hijau. Timnas Argentina U17 telah mendarat di Indonesia sejak Rabu, 1 November 2023 kemarin. Mereka langsung bertolak ke Bandung dan melakukan persiapan latihan di sana. Argentina sendiri memang tergabung dalam grup D di babak kualifikasi bersama Jepang, Polandia, dan juga Senegal. Hal menarik datang dari statement pelatih Timnas U17 Argentina Diego Placente, usai mencicipi stadion si jalak harupat Bandung. Dalam beberapa sesi latihan yang mereka lakukan di sana, dia menemukan hal unik yang tidak pernah dia temukan di beberapa negara yang pernah dia singgahi. Dia memuji letak stadion si jalak harupat yang masih kental dengan nuansa alam, berada di antara pohon-pohon dan bangunan kecil yang tampak masih terjaga keasriannya. Dia juga menerangkan kalau Indonesia adalah negara yang indah, punya banyak pemandangan menarik dan dia menyebut sulit menemukan hal yang sama di negaranya. Saya sedikit terkejut dengan suasana di sini yang masih banyak dihuni pepohonan. Di sepanjang jalan tadi, kami melihat hal berbeda dengan tempat kami berada di Argentina. Setiba di stadion saya meninjau beberapa aspek yang ada di dalamnya, mereka Indonesia mempersiapkan ini dengan matang, dan saya sangat suka melihat suasana stadion di sini. Saya pikir ini adalah stadion yang punya velu baik, saya tidak pernah menjumpai stadion dengan akses jalan seperti yang saya baru lihat tadi. Mereka menjaga alam dengan baik, dan di sekeliling stadion di sini masih punya alam yang asri dan hijau, pungkas Diego Placente. Hal ini jelas akan jadi keuntungan bagi Indonesia dengan menjadi tuan rumah piala dunia U17. Indonesia semakin bisa mempromosikan daerah-daerah yang memang belum cukup terekspos sebagai salah satu tempat wisata. Indonesia sendiri memang kental dikenal banyak orang luar dengan Bali dan tempat wisatanya. Sehingga ada juga netizen yang berasumsi kalau salah satu alasan opening Saramoni Piala Dunia dilakukan di stadion Gelora Bung Tomo adalah, untuk memperkenalkan wilayah tersebut ke negara luar. Banyak netizen yang beranggapan, kalau pembukaan tidak melulu harus dilangsungkan di ibu kota Jakarta, daerah lain juga bagian Indonesia harusnya mendapatkan kesempatan yang sama. Selain pujian dari pelatih Argentina, beberapa pelatih negara peserta Piala Dunia yang sudah mendarat di Indonesia juga sempat melontarkan pujian yang sama. Sebut saja pelatih timnas Ecuador Diego Martinez, yang juga memuji stadion Gelora Bung Tomo dan akses jalan kesana yang masih dihiasi suasana alam yang asri. Terima kasih sudah menonton!